Teman-teman, rasa nasionalisme saya ini benar-benar terbakar akhir-akhir ini. Saya merasa penting untuk mengkader bukan hanya sahabat semua dengan informasi hari ini. Informasi hari ini saya boleh ulangi bahwa seperti kata Pak Jokowi, kita harus nyari pemimpin yang benar. Tapi kali ini kalau Pak Jokowi nyari pemimpin yang benar atau pemimpin yang kuat untuk memimpin Indonesia ke depan, maka kita akan bilang kita harus punya misi dan visi yang menjadi pemenang, bukan hanya orangnya saja. Jadi kita tahu kalau New Main berkuasa, pasal tiga-tiga akan kita implementasi di mana tidak ada lagi itu perusahaan-perusahaan asing yang mengelola tambang-tambang dan itu gulung tikar semua itu yang namanya perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh pemerintahan yang saat ini. Dan kita bisa menerapkan pasal tiga-tiga artinya begini, pasal tiga-tiga itu diterapkan yang begini. Ini agar sahabat semua memahami pasal tiga-tiga yang difahami oleh New Main. Pemahamannya begini, Anda punya hotel, Anda bikin hotel, seribu kamar, gitu ya. Maka hotel bintang lima tersebut Anda boleh pilih. Siapa yang ngelola? Pulman kah? Hayat kah? Atau Kempinski? Gitu ya. Oke. Kita pilih lima tahun sama Hayat. Kemudian Hayat nggak perform dengan baik. Kita ganti dengan Kempinski. Wah begitu Kempinski kita bagus, gitu ya. Nah, ingat hotel tadi bukan milik Kempinski. Dia cuma mengelola. Dia cuma kita kasih fee 5-10% dari omset. Sewaktu lima tahun dijalanin oleh Pulman itu juga sama, gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ini menarik karena hotel itu sewaktu dikelola oleh Kempinski itu diambil asetnya bahwa kalau Kempinski nyari duit, hotel itu boleh dijaminkan. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Harusnya tidak boleh menjaminkan aset. Jadi misalnya seorang dapat kuasa tambang. Misalnya perusahaan batu bara, gitu ya. Entah bagaimana, tanah tersebut jadi milik perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut nyari dana ke luar negeri menjaminkan izin-izin yang tanahnya dipakai tadi. Itu harusnya tidak boleh. Kalau melaksanakan pasal 33, tanah itu masih milik negara, milik rakyat Indonesia. Anda cuma mengelola. Kalau Anda nyari duit, ya Anda nyari duit tempat lain. Jangan pakai aset ini. Pasal 33 itu dilanggar semua. Jadi bisa bayangkan, kalau New Mind megang mandat, maka seluruh tambang akan balik menjadi milik negara. Perusahaan-perusahaan tambang tersebut hanya operatornya saja. Dia yang mengelola isinya. Dan isinya milik siapa? Milik negara. Kalau ini lucu, tambangnya milik Cina anggap ya yang datang ke Tiongkok masuk, dia nambang. Terus itu cuma dapat pajaknya doang. Enggak Pak, itu nikel punya Indonesia. Jadi waktu, katakanlah harga nikel 100 gitu ya. Mokos nambangnya 20. Kita bayar 20-nya saja. 100-nya masih milik Indonesia. Waktu kita jual 150, ya kita untung. Jadi untungnya dua. Untung dari aset tambangnya itu. Bukan hanya untung. Kalau sekarang yang untung asingnya kita dapat pajak. Saya masih merasa ini bikin emosi gitu ya. Ini sudah tujuh presiden. Lima presiden setelah reformasi. Tetap tidak membuat Indonesia berdaulah tambang. Jangan-jangan anak cucu kita ini udah gak ada tambangnya lagi. Nanti karena disedot abis semua. Harusnya gak boleh. Sekali lagi. Mereka hanya operator. Ini sekali lagi. Mau itu nama-nama besar yang namanya ting sama apalah bintang 7 atau bintang 8. Mereka hanya operator. Itu ya bisa dibayangkan Anda pasal 33 tidak pernah diterapkan. Jadi kita punya pasal, punya undang-undang, punya landasan bernegara, gak dipakai. Oleh pejabat yang take advantage dan rakyat. Gak bisa apa-apa. Karena partai politiknya semua dikendalikan. Ini kita harus menyuarakan. Inilah suara new mind gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya udah berapi-api banget ini. Gue harusnya malam Jumat itu ya habis ini gue melaksanakan peribadatan. Tapi yang jelas saya benar-benar ingin menyuarakan pendapat new mind ini. Bahwa reformasi gagal. Karena Anda berhutang lewat banyak gitu ya. Kemudian 7 presiden langsung Anda tidak menjalankan pasal 33 dengan benar gitu. Dan ke depan kita akan membalikkan itu semua menjadi kekuatan kita bernegara. Jadi teman-teman, untuk membanggikan rasa nasionalisme saya minta Mas Alvin dan Mbak Sindi untuk menyiapkan slide sebentar gitu ya. Jadi begini yang saya maksud. Saya ingin minta sahabat minta waktu 10 menit sebentar aja. Saya merasa anak-anak kita ini perlu di gojlok gitu ya. Ini sudah angkatan ketiga, kita membangun pasukan. Jadi sahabat semua, kalau Anda punya keponakan, punya anak, punya putra-putri yang berusia 14-21 tahun, kita melihat slide-nya. Tolong slide digeser untuk masuk ke chapter berikutnya. Terusin. Jadi pendidikan bala muda, saya turun tangan sendiri karena saya ingin membangun generasi muda itu apa itu yang namanya mengenal wajib militer. Jadi teman-teman, wajib militer di negara-negara seperti Singapura, Korea, bahkan China dan Amerika, seluruh negara ada wajib militer untuk membuat kita menjadi negara. Wajib militernya jangan disalahkan dengan militer terus menjadi kesannya militerisasi gitu ya. Tapi wajib militer mendapatkan dua hal, disiplin dan cinta negara. Saya ada sahabat saya, James Gwee, mudah-mudahan Anda semua kenal. James Gwee adalah warga negara Singapura, beristirahat Indonesia, beranak-beranak di besar Indonesia. Tapi dia bilang, gila brother, selama dua tahun gue wajib militer di Singapura. Gue cinta Singapura, gue cinta Indonesia. Tapi gue gak bisa lepas ke warga negara gue di Singapura itu gara-gara wajib militer. Jadi saran gue, lo buat wajib militer di Indonesia supaya orang Indonesia ini mencintai tanah airnya benar-benar. Dan ini saya ngomong apa adanya. Gue ngomong apa adanya nih kepada sahabat-sahabat you mind. Teman-teman saya yang Chinese, komisaris beberapa perusahaan saya, teman-teman Chinese, Tionghoa, sahabat saya, berpaspor hijau. Dia bilang, bro, lo gila loh kalau ngadain wajib militer. Kenapa? Anak gue begitu wajib militer, dia cintai. Ini dia gak naruh bisnisnya di Singapura lagi. Itu tujuan gue. Gue bilang gitu, lo berengsek, lo kaya di Indonesia, taruh di tempat lain. Gue pengen anak-anak muda itu mencintai. Jadi kita jadi satu saudara semua, kompak. Dan benar, dia taruh anaknya dia, beberapa Chinese, sahabat saya naruh ikut wajib, bukan wajib militer, ikut di bala muda. Ada, apa namanya, ada beberapa tujuh, delapan anak. Dan benar, anaknya 17 tahun, 18 tahun, pulang bapaknya gila, anak gue jadi cinta Indonesia, jadi benar loh. Ini kalau diwajibin keren. Saya bilang, gue belum berdaulat, bro. Jadi, singkat cerita, anak-anak ini akan kita gojlok di kamp bala muda, di Hulucai, di Bogor. Saya minta Anda melepas anak Anda selama 4 hari untuk saya training, untuk saya pegang langsung. Apa yang saya dapat di akademi militer, apa yang saya dapat mengajar di Lemhanas, Apa yang dapat di SESCO, saya ngajar di SESPIM, semua saya turunin. Semua saya turunin. Dan kita lanjutin. Mereka ngapain aja? Terusin slide-nya. Oke, ini rundown-nya. Nanti kita akan bagi ke sahabat semua. Ini rundown-nya. Terus kita terusin. Nah, kegiatan hari pertama bisa dilihat ya. Udah mulai berbaris, karena itu yang paling membentuk disiplin. Jadi mereka itu setiap hari, dua kali melakukan baris berbaris. Dua jam pagi, dua jam sore, dua jam pagi, dua jam sore. Selama 4 hari, dan di hari terakhir, mereka akan membuat, memperform. Dan Anda lihat ya, kita terusin kegiatan anak-anak. Anda bisa lihat betapa anak-anak ini ditinggal di barak. Mereka tinggal satu grup, 25 orang tinggal di, apa namanya, di bank bet gitu ya. Mereka bersusun-susun bank bet ini. Terus, mereka yang dari Aceh, dari Papua, mereka jadi satu. Mereka jadi tim, mereka kompak sekali selama, apa, selama 4 hari. Dan tujuan utamanya adalah, kita memang menggabungkan anak-anak di masa 14 sampai 21 tahun. Ini alasannya ya, ini alasannya. Putra-putri kita di bawah 14 tahun, kalau cowok mereka disebut boy. Kalau cewek mereka disebut girl, gitu ya. Di atas 21 tahun, mereka menjadi dewasa. Nah, di umur 14-21 tahun, itu mereka not yet a man, tapi not a boy anymore. Ini harus difahami ya. Saya ulangi lagi, kenapa kita mengincar anak 14 tahun sampai 21 tahun. Karena mereka bukan anak cowok lagi, tetapi belum orang dewasa. Mereka not a man, tapi not yet a man, tapi not boy anymore. Di cewek juga sama. Mereka not yet a woman, tapi not a girl anymore. Ini masa transisi. Inilah masa di mana yang paling banyak masalah dari anak-anak muda. Mereka apa yang kurang? Mereka belum mempunyai apa namanya, peer. Peer itu adalah orang yang untuk mereka kalau curhat, mereka jatuh cinta, mereka naksir, mereka pengen belajar. Di sini, dari 14 tahun sampai 21 tahun itu, mereka jadi punya kakak baru, punya adik baru. Dan gak bisa, di bawah 14 tahun gak bisa. Itu mereka masih girl atau masih boy gitu ya, sekali lagi. 14 tahun, teenagers, itu masa transisi. Yang inilah akademi-akademi di militer dimanapun. Itu memfokuskan anak di usia begini untuk membentuk karakter mereka. Di hari kedua, mereka harus membuat format baris berbaris. Dan ini yang mengajarin adalah pasukan khusus, kopasus benar-benar yang mengajarin. Semuanya disipilin militer. Yang mengajar Lemhanas, semuanya anggota Lemhanas. Jadi benar-benar mereka diajarin geopolitik, geokonomi, belajarin berdebat, mengenal sejarah, dan lain sebagainya. Kita lanjut di hari ketiga. Nah, ini di hari ketiga mereka ada, kita break dengan kompetisi. Jadi kompetisinya banyak sekali di dalam itu. Terus, saya mau liatkan di hari terakhir, di hari keempat. Di hari keempat ini, saya harap bapak, ibu, saudara semua datang. Kita biasanya di Taman Mini. Itu kita seluruh stadion ini dipenuhi dengan bapak, ibu, segala macam. Bapak, ibu, bisa melihat putra-putri Anda melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dengan disiplin tinggi. Anda akan heran. Anakmu bisa melakukan kegiatan yang luar biasa. Lu bilang, gila anak gue yang males, yang biasanya rebahan, yang biasanya komplain, yang biasanya anak gadget. Benar-benar menjadi kompak, menjadi leadership, menjadi disiplin. Percaya saya, 80% yang ikut acara ini orang tuanya nangis semua. Dan saya berharap satu, di hari penyerahan anak, di hari minggu, Anda bawa bunga untuk berikan anak Anda. Karena bunga ini benar-benar adalah hasil kerja buah hati Anda untuk menjadi orang yang terbaik. Jadi teman-teman, teen camp ini akan ada di pas liburan anak sekolah tanggal 14 Juni. Dan saya pikir lebih baik Anda memanfaatkan waktu daripada anak peluyuran bahwa biayanya besar. Kadang-kadang di saat lagi, apa namanya, liburan, biayanya malah besar kan. Kemol lah, jalan-jalan ke inilah, jalan-jalan ke inilah, jalan-jalan, jalan-jalan. Anak-anak gak dapat apa-apa. Dan ini adalah angkatan keempat dan senioring. Jadi saya yakin di sini ada yang putra-putrinya sudah ikut di angkatan satu, angkatan dua sebelumnya. Senioringnya mereka, mereka akan mengawal adik-adiknya di sini. Dan balang muda ini, kita sampai sekarang ini kompak sekali. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan walaupun sudah tidak bersama-sama di dalam camp. Mereka terus ada zoom rutin. Terus mereka selalu play date, main di rumah ini, main di rumah ini. Mereka punya saudara baru. Dan beberapa sudah sekolah ke luar negeri membawa promosi, eh aku sekolah di sini, aku dapat beasiswa dari sini. Saya bisa cerita panjang dan nanti ada sesi khusus dengan mereka dari pasukan balang muda kita ini bahwa inilah masa generasi yang ke depan yang disiapkan. Dan jujur, dua orang di antara kandidat itu pernah nelfon saya sewaktu kita bangun balang muda. Dia bilang, bos men, lu benar-benar siap ya untuk menggang negara ini sampai pasukan balang muda lu siapin sebagai wajib militer. Saya bilang, iya sebenarnya saya sangat serius. Tetapi kita harus fleksibel, main pelan, main santai. Jadi teman-teman, saya yakin informasi hari ini cukup jelas buat Anda semua. Saya mempromosikan nasionalisme. Saya dengan kencang hari ini mengatakan bahwa new mind akan menggantikan era reformasi. Kita tidak pernah menyalahkan masa lalu, tapi kita memanfaatkan peluang ke depan untuk selalu bersama-sama. Dan manfaatkan saudara, keponakan, adik, atau anak Anda yang berusia 14 sampai 21 tahun untuk dipercayakan kepada balang muda. Di mana akan dilatih dengan 4 anggota Kopassus, 5 anggota lemhanas untuk mengajarkan tentang bela negara, mengajarkan tentang sejarah, mengajarkan kelemhanasan. Kemudian disiplin militer selama 4 hari akan merubah etitud mereka. Pagi sholat jamaah bagi yang muslim berdoa, diajarin makan harus rapi bareng. Ada satu yang gagal baris berbaris, ulang lagi. Dan itu bisa membuat karakter mereka baru menjadi kompak. Sahabat semua, informasi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perkenannya, sudah bersama dengan Bosman, bersama dengan New Mind, bersama dengan Narapati dan program Balang Muda. Jika ada pertanyaan, ada Mbak Sindi dan Mbak Anya, selama 24 jam akan menjawab pertanyaan Anda tentang Balang Muda. Dan tempat ini dikuotakan hanya untuk 175 peserta. Saat ini sudah ada 75 peserta, hanya 100 lagi untuk Anda semua membangun generasi muda. Dan saya ucapkan dengan segala hormat, terima kasih atas kepercayaannya untuk mengelola anak-anak Anda, adik-adik Anda, kebala muda.